PESM Makassar akan menjalani sisa kompetisi menjadi tim musafir. Laga Pekan 22 lawan Bayangkara adalah partai terakhir PESM Makassar di markas sendiri di Stadion Kelora B.J. Habibi Kota Parepare. Pasalnya, stadion tersebut akan direnovasi. Situasi ini dialami beberapa klub seperti Borneo FC, PSS Seleman, Transnusantara, dan PSM Makassar. Main di luar home tentu berpengaruh kepada pasukan ramang. Pengamat sepak bola Imran Amirullah mengatakan situasi itu akan berpengaruh kepada pemain. Bermain di luar Sulawesi Selatan suatu kerugian bagi juara musim lalu. Pasalnya, dukungan sport terbegitu penting bagi pemain. Namun, hal ini tidak bisa dialahkan karena untuk kepentingan tim itu sendiri. Laskar Finisi memang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Besarnya ekspetasi serta gagal meraih kemenangan di partai terakhir. Olehnya itu, ini menjadi bahan evaluasi bagi jurutaktik PSM Makassar, Bernardo Tavares. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!